Pelaku berinisial Z awalnya menjual satu unit mobil Vios limo tahun 2005 kepada R yang dalam hal ini adalah korban seharga 36 juta rupiah. Kemudian korban menyerahkan uang sebesar 28 juta rupiah untuk pembelian mobil tersebut. Sementara sisanya 8 juta rupiah akan diserahkan setelah surat-surat mobil tersebut dibalik nama menjadi atas nama R sendiri. Kemudian Z menyampaikan jika surat-surat mobil tersebut akan selesai dan diberikan dalam waktu dua minggu. Namun setelah korban menyerahkan uang sebesar 28 juta rupiah pelaku tidak kunjung membaliknamakan surat-surat tersebut. Dan diketahui BPKB mobil tersebut masih menjadi tunggakan pelaku di kantor BFI Tanjung Pinang. Diketahui mobil tersebut telah diambil oleh pihak BFI Tanjung Pinang karena pelaku tidak membayar tunggakannya. Tidak terima akan hal ini, korban melaporkan pelaku ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan. Pembelian mobil harusnya seharga 36 juta, pelapor membayar 28 juta di awal. Tapi tanpa setahuan si telapor, pelapornya ini menjual, menggadikan BPKB-nya ke BFI. Jadi tanpa setahuan berjalanan waktu ternyata barang itu ditarik BFI. Pada Kamis 14 Juli, Zed ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh Satres Krimpol Resta Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rindo Sianipar, UTV mengabarkan.